Shalom Bapak, Saudara-saudaraku, keluarga besar GKI Marta Dirja Purwokerto maupun para sahabat GKI Marta Dirja yang berada di berbagai kota dan di berbagai tempat Hari ini, Kamis 10 Desember 2020 Saya Pendeta Stefanus Slim mau mengajak kita semua untuk bersama-sama mendalami sebuah acara yaitu Kalam Guliah Alkitab Malam apa yang menjadi tema yang akan kita sama-sama renungkan tema kalam saat ini adalah boleh khawatir tapi tetap percaya secara khusus tema ini kita persembahkan untuk sahabat-sahabat kita yang masih dalam proses perawatan di rumah sakit ataupun saat-saat harus isolasi mandiri dalam masa-masa pandemi seperti ini kita mau persembahkan secara khusus juga bagi para keluarga yang mendampingi mendoakan pagi, siang, sore, dan malam biarlah kita tetap percaya di tengah-tengah kekhawatiran macam apapun ibu bapak seseraku kita nanti sama-sama akan mendalami Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan ayat 34 namun sebelum kita mengupas kebenaran firman Tuhan ini saya mau mengajak ibu bapak saudara-saudari menyanyi bersama-sama dengan saya ada sebuah lagu yang indah ku berserah kepada Allah ku kehidupan boleh membuat siapapun merasa takut dan kentar tetapi bagi setiap anak Tuhan aku mau belajar berserah dan terus berserah kepadamu ya bang itulah sumber kekuatan hidupku mari saudara-saudari kita nyanyi bersama-sama lagu ini dengan sepenuh hati kita selamat menikmati aku berserah kepada Allah ku di darat putin aku meneru ia detik tak berhenti Terhenti, Bapak Sorgawi terus menjagaku. Aku tahu benar, ku dipegang erat, di gunung tinggi dan samudera. Aku tahu benar, ku di dekat, Bapak Sorgawi terus menjagamu. Awal di dalam fiasinya, di langit-langitnya, di atentu. Besertaku, Bapak Sorgawi terus menjagamu. Aku tahu benar, ku dipegang erat, di gunung tinggi dan samudera. Di tempat, ku di dekat, Bapak Sorgawi terus menjagamu. Sudaraku, apapun badai dalam kehidupan kita, seberat apapun perjuangan hidup ini, sekalipun harus berjalan di lemah gelap. Kita punya kembala yang baik, yang sanggup menemani hari-hari hidup ini. Mari syaranku, bersama-sama, kita nyatikan lagu ini, sepertinya hati kita. Seti berjalan di lemah gelap, kembala baik memimpin ku tetap. Kau dihantar, ku dihantar, dan tak getar, Bapak Sorgawi terus menjagamu. Kau tahu benar, ku dipegang erat, di gunung tinggi dan samudera. Di tempat gelap, ku di dekat, Bapak Sorgawi terus menjagamu. Bapak Sorgawi terus menjagamu. Mari kita berdoa bersama. Kami bersyukur Tuhan, waktu sekarang ini kami boleh memuji-muji namamu. Kami boleh bernyanyi bersama. Kami boleh bersyukur memiliki Tuhan sebagai Bapak yang selalu menjagai hidup kami. Melewati berbagai hari-hari hidup di dunia yang penuh dengan tantangan ini. Kami berterima kasih, karena engkau adalah Tuhan yang begitu mengasihi kami. Bukan hanya di saat kami memiliki badan yang sehat. Namun juga di kalah tubuh kami lemah dan sakit. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bukan hanya di saat kami mengalami hari-hari yang penuh canda tawa. Tapi juga di kalah hari-hari kami bercucuran air mata. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau membuka hati untuk firman-Mu. Saat ini kami mau belajar banyak dari sabdamu. Pakailah hambamu ini Tuhan. Untuk menaburkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan kau buka hati dan pikiran kami. Menjadi lahan yang subur. Supaya setiap benih firman-Mu akan bertumbuh-tumbuh dan berbuah-buah dengan lebatnya. Kami menantikan firman-Mu. Kami merindukan sabdamu. Dan kami siap menggali kebenaran firman Tuhan. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan setiap anak Tuhan yang mengikuti siaran online ini. Boleh mengalami perjumpaan yang hidup dengan firman-firman-Mu. Haleluya. Amin. Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih. Saya mau mengajak kita semua membaca dan mendalami firman Tuhan. Dari Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan ayat 34. Jadi, yuk sekarang kita bersama-sama ikut membaca, mengucapkan firman Tuhan ini bareng-bareng dengan saya ya. Yuk, kita baca bersama-sama begini. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kuatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah kuatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai. Dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun, diberimakan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Pandanglah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun, aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari, cukuplah untuk sehari. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih. Khususnya, bagi keluarga yang sedang berjuang dengan kondisi kesehatan tubuhnya. Baik di rumah-rumah sakit, ataupun dalam proses isolasi mandiri. Ayo, bacaan firman malam ini. Matius 6, ayat 25 sampai dengan 34. Mau mengajak kita mendalami sebuah tema. Boleh khawatir, tapi tetap percaya. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih. Saya tertarik bila bicara tentang kekhawatiran. Itu mendengar percakapan dari dua orang ayah. Ketika anaknya sudah lulus dari sekolah cinjang SMA. Mau melanjutkan kependidikan lanjutan. Tapi ternyata dua orang ayah ini sama-sama punya keluhan. Keluhannya unik. Yang pertama, ayah ini mengeluh apa? Kamu tahu enggak? Anakku enggak lulus tes masuk angkatan laut. Karena enggak bisa berenang. Nah, padahal temannya itu enggak bisa terbang. Kok diterima di angkatan udara ya? Ini keluhan sang ayah protes keadaan. Ayah yang kedua mengatakan apa? Dia katakan, Anakku juga enggak diterima di angkatan darat. Karena gigitnya banyak yang rusak. Padahal, Kalau perang kan tembak-tembaan ya, Bukan gigit-gigitan ya. Kenapa enggak diterima? Nah, sesuatu yang terkasih. Kisah dua orang ayah ini Mau menunjukkan kepada saudara dan saya. Bagaimana memikirkan tentang masa depan buat anak-anaknya. Bahkan, Juga khawatir tentang kemana arah hidupku nanti. Siapapun dan keluarga manapun Bisa saja mengalami kecemasan-kecemasan dan kekhawatiran seperti ini, bukan? Dalam situasi seperti ini, Kita mau mendengar apa yang dikatakan firman Tuhan. Dalam masa-masa pandemi, Dalam masa-masa ekonomi yang sangat sulit, Apa kata firman Tuhan buat kita? Ayo kita baca ayat 25 dan ayat 26 ya. Sama-sama kita ucapkan begini. Karena itu aku berkata kepadamu, Janganlah khawatir akan hidupmu, Akan apa yang enggak kamu makan atau minum, Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, Akan apa yang enggak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, Yang tidak menabur dan tidak menuai, Dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, Namun diberimakan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ibu Bapak, secara ku yang terkasih, Saat Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan ini, Di hadapan orang banyak, Saat itu memang banyak orang mengalami kondisi kesulitan ekonomi. Hidup di dalam keadaan yang sangat amat terbatas. Tuhan Yesus menyampaikan firman, Jangan kamu khawatir akan hidupmu, Jangan kamu khawatir tentang makanan atau minuman, Jangan juga khawatir tentang pakaian. Lalu Tuhan Yesus menunjukkan, Supaya tidak keliru bahwa hidup kita itu nilainya jauh lebih penting daripada makanan, Tubuh kita ini nilainya jauh lebih penting daripada pakaian. Lalu Tuhan Yesus menunjukkan burung-burung di langit sana. Burung-burung yang peterbangan itu tidak pernah menabur, Tidak pernah menuai, Juga tidak menyiapkan pekal dalam lumbung. Tapi, Bapak di sorga memelihara burung itu satu persatu. Bukankah hidupmu lebih berharga dibanding burung-burung tadi? Berserahku, Coba kita menghayati tentang arti hidup kita dan arti tubuh kita. Saya kagum dengan seorang hamba Tuhan, Yang kirim gambar tentang sepasang ayah dan ibu, Sebagai sosok pribadi yang sudah lanjut umur. Apa yang ditulis? Hamba Tuhan ini menulis begini, Parents, they didn't leave you when you were young. Orang tua itu, Mereka tidak pernah meninggalkan bung ketika engkau masih muda belia. Lalu dilanjutkan kata-kata yang menarik. So, Don't leave them when they are old. Maka, Jangan pernah meninggalkan mereka ketika mereka mulai menjadi tua. Menarik sekali. Dengan cara apa kita tidak akan meninggalkan orang tua, Supaya orang tua tidak merasa khawatir pada masa tuanya. Hamba Tuhan ini menulis tips yang keren. Do you know that simple phone call can make them happy? Taukah engkau bahwa dengan menelpon secara sederhana saja, Itu akan membuat hati orang tuamu bahagia. Coba, Siapa di antara kita merindukan bisa bercakap-cakap dengan orang tua atau dengan anak-anak kita. Sekalipun dalam masa pandemi, Aku tidak bisa berkunjung, Tapi paling tidak aku bisa menyapa lewat telepon. Puji Tuhan, Ibu bapak, Sosraku, Jangan biarkan, Hari tua, Bagi, Ayah atau ibu kita, Harus mengalami rasa khawatir yang berlebih. Gampingi, Sebisa mungkin. Indah sekali apa yang dikatakan firman Tuhan. Taukah kita, Bahwa khawatir, Itu juga menjadi tanda-tanda tentang orang yang kurang percaya. Mana buktinya? Ayo, Kita baca bareng-bareng ayat 27 sampai ayat 30 ya. Kita ucapkan sama-sama begini. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya, Dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa pekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada, Dan besok dibuang ke dalam api, Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, Hai orang yang kurang percaya. Ibu bapak susurga yang terkasih, Indah sekali, Kalau Alkitab menggambarkan rasa khawatir, Itu bukan akan menambah perjalanan umur kita. Jangan-jangan malah sebaliknya, Kalau hidupku selalu khawatir, Maka perjalanan umurku jadi lebih pendek atau lebih singkat. Karena gak bisa tidur, Karena gak suka makan, Karena hari-harinya cemas, Karena detak jantungnya duduk terus, Bergoncang tiap waktu dengan kecepatan yang tidak normal. Sedaraku, Tuhan katakan, Itu yang dialami oleh orang-orang yang kurang percaya. Kalau kita mau percaya, Lihatlah, Bicara tentang pakaian. Zaman dulu, Pakaian tidak semudah yang kita dapatkan pada masa kini. Pasti para lansia yang sempat mengalami, Masa-masa penjajahan Jepang di Indonesia, Tahu banget tentang bagaimana sulitnya punya pakaian. Sampai pakaian itu dibuat dari karung goni. Dari karung yang dipakai untuk kemudian menjadi baju atau celana. Sedaraku, Dalam masa-masa yang sulit tentang pakaian, Pada saat itu, Tuhan Yesus segera mengajak semua orang yang mendengarkan pelayanan firman itu, Untuk langsung memandang bunga-bunga bakung di ladang. Bunga itu sungguh warnanya begitu menarik. Bunga bakung di ladang menunjukkan kehidupan yang segar-bugar. Mereka tumbuh, Tidak usah kerja, Tidak usah memintal benang. Tapi lihatlah, Pakaian Raja Salomo sekalipun, Tidak seindah salah satu dari bunga bakung di ladang tadi. Nah, Kalau Allah mendandani rumput yang hari ini masih ada, Besok sudah mati dan dibuang ke dalam api. Bukankah Tuhan juga akan mendandani hidup kita? Memperlengkapi kita dengan pakaian dan kebutuhan yang kita perlukan? Ibu bapak seseratu, Saya kagum ketika mendapatkan sebuah foto Tentang bagaimana induk burung Menaungi dan mengayomi dua ekor anaknya. Lihatlah, Burung yang warnanya begitu menarik dan cantik ini. Ternyata sedang melindungi dua ekor anaknya di bawah kepakan sayap ini. Sama seperti orang tua menjagai dan melindungi anak-anak ini. Kalau kita pun bisa sayang dengan anak-anak kita, Burung juga sayang dengan anak-anak ini. Betapa bapak yang di sorga itu sangat mengasihi kita? Tapi jujur, Ayo kita lihat, Benarkah kita adalah orang tua yang baik buat anak-anak kita? Belum tentu. Saya membaca sebuah kisah cerita yang sangat menyedihkan. Kisah cerita tentang seorang anak kecil, Sebut saja namanya Dede. Dede ini sudah nunggu-nunggu dengan sangat antusias. Bagaimana sebentar lagi papah dan mamahku pulang. Jadi dengan kaki kecilnya, Dede ini bolak-balik melangkah dari ruang tamu ke pintu depan. Melongok, sudah datang belum? Diliriknya jalan raya depan rumah, Kok belum ada? Eh, Dede masuk lagi. Keluar lagi, Belum ada. Nah, masuk lagi, Keluar lagi, Begitu terus, Hampir satu jam, Dede kangen menunggu papah dan mamahnya pulang. Sampai-sampai, Mbok yang merawat dan mendampingi Dede ini, Sudah bolak-balik menyuruh dan mengatakan, Udahlah, Ayo makan dulu saja. Tapi ajakan dari Mbok ini tidak digubris, Karena Dede sudah sangat kangen dengan papah dan mamah. Apa yang terjadi? Tiba-tiba terdengar suara klakson mobil, Din, Din, Wah, Dede kecil melompat, Gempira banget nih, Mamah pulang, Papah pulang, Puji Tuhan. Dilihatnya, Dua orang yang sangat dicintainya itu, Segera masuk ke dalam rumah. Apa yang terjadi? Yang satu langsung menuju ke kamar mandi. Yang satu lagi langsung menghempaskan diri di sofa, Sambil mengurut-urut kepala. Tampak wajah-wajah yang letih, Sehabis bekerja seharian, Mencari nafkah buat keluarga. Namun, Lihatlah, Dede kecil tentunya belum mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dede cuma tahu kalau aku kangen mama dan papa, Dan aku senang sekali, Mama dan papa sekarang sudah sampai di rumah, sudah pulang. Jadi Dede mulai memanggil-manggil, Mama, 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 Mama. Dede menggerak-gerakkan tangan mamahnya, Tapi mamahnya memilih diam saja. Dengan cemas, Dede kecil ini bertanya, Mama sakit ya? Mananya yang sakit ma? Mamahnya tidak menjawab. Malah mamahnya memecamkan mata. Dede makin kencar bertanya, Mama, Mana? Yang sakit mana ma? Dede ambilin obat ya? Sekarang ya? Ya. Apa yang terjadi? Tiba-tiba, Malah anak kecil ini dibentak dengan suara yang tinggi. Dede, Kepala mama lagi pusing. Kamu jangan berisik. Dede kecil ini kakit. Dia mundur perlahan-lahan. Matanya makin menyipit. Kaki kecilnya gemetar. Dede kecil ini bingung. Dede salah apa ya? Dede sayang mama loh. Dede takut. Maka ia menyingkir ke sudut ruangan. Mengamati mamahnya dari jauh. Yang dari tadi tetap kembali mengurut-urut kepalanya. Dede terus bertanya dalam hati. Mama, Dede salah apa? Apakah mama tidak suka kalau dekat-dekat? Apakah Dede mengganggu mama? Apakah Dede tidak boleh sayang pada mama? Maka tahun-tahun berlalu, Dede tidak lagi kecil. Dede sudah bertambah tinggi. Dede menjadi anak remaja. Dede mulai beranjak menuju dewasa. Suara itu terdengar suara klakson mobil. Din, din. Mama pulang. Apakah pulang? Dede segera menurunkan kaki dari kursi meja itu. Segera ia mematikan TV. Dede buru-buru naik ke atas. Masuk ke dalam kamarnya. Dan pintu kamar di kunci. Dede ingin menghilang dari pandangan. Lalu orang tuanya bertanya pada si Mbok. Dede mana? Mbok itu menjawab. Sudah makan duluan tuan dan nyonya. Segera ku. Malam itu. Mereka kembali hanya makan berdua dalam kesunyian. Mereka berpikir dengan hati yang sangat terluka. Mengapa anakku sendiri yang kubesarkan dengan susah payah. Dengan kerja keras. Nampaknya tidak suka menghabiskan waktu bersama-sama denganku. Apa salahku? Apa dosaku? Ah, anak zaman sekarang memang tidak tahu hormat sama orang tua. Tidak seperti zaman dulu. Ibu bapak, susur aku. Lihatlah. Di kamar atas. Dede mengamati dua orang tuanya yang paling dicintainya dalam dia. Dari jauh. Dari jauh. Di tempat di mana ia merasa tidak akan terluka. Taukah kita? Orang tua melampiaskan 99% kemarahan justru kepada orang yang paling dicintainya. Dan akibatnya seringkali adalah patah. Kalau kita saat ini sedang mengkhawatirkan hubungan dengan keluarga kita. Coba kita evaluasi kembali. Apa yang keliru dalam diriku? Akukah yang menyebabkan semuanya ini? Saudara ku, kita lanjut lagi. Apa yang disampaikan firman Tuhan buat kita? Menarik. Matius 6, ayat 27, 33, dan 34. Mau bicara soal jangan khawatir akan hari besok. Mana buktinya? Yuk kita baca sama-sama ya. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Tapi kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ibu bapak, susur aku yang terkasih. Sekali lagi Tuhan Yesus mau mengingatkan. Kekuatiran itu tidak akan memperpanjang umur. Malah justru sebaliknya. Justru sudahkah keluarga ku mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apalagi dengan rasa khawatir yang terlampau jauh. Mengkhawatirkan akan hari besok. Hari besok punya kesusahannya sendiri. Biarlah kesusahan sehari, cukuplah untuk sehari. Coba kita sama-sama memperhatikan. Sekarang ayat 31 sampai dengan 34. Kita ucapkan sama-sama begini ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan. Apakah yang akan kami minum. Apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari, cukuplah untuk sehari. Yuk belajarlah percaya. Bahwa kita berbeda dengan orang-orang yang belum mengenal Allah. Allah kita adalah Bapak yang tahu tentang apa yang sedang diperlukan oleh anak-anaknya. Indah sekali kalau kita mau fokus bahwa Bapak di sorga tahu tentang keperluan hidup kita. Coba kita baca ayat 31 dan 32 sekali lagi ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan. Apakah yang akan kami minum. Atau apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Benarkah? Mana bukti ini? Saya ingin menunjukkan lewat sebuah kesaksian. Tentang salah seorang mantan presiden Amerika Serikat. Namanya adalah Abraham Lincoln. Ia menulis kata-kata yang luar biasa indah. Engkau seharusnya menyisakan sedikit waktu untuk kolegamu. Membantunya menyelesaikan sedikit masalah. Walaupun masalah itu adalah masalah sepele. Membantunya menyelesaikan hal yang menurut Anda adalah masalah sepele yang tidak berharga. Tetapi baginya mempunyai arti yang sangat besar. Apakah presiden Abraham Lincoln hanya menulis dan mengucapkannya atau dia membuktikan? Lihatlah. Ketika perang meletus di Amerika, Abraham Lincoln sebagai seorang presiden sering pergi ke rumah sakit hanya untuk membesuk menengok para prajurit yang terlutup. Nah, pada suatu hari dokter memperkenalkan dengan seorang prajurit muda yang kondisinya sudah sekarat hampir mati. Presiden Abraham Lincoln berjalan menuju ke tempat tidur orang ini. Apa yang bisa saya bantu? Presiden bertanya kepada prajurit yang dalam keadaan amat sangat lemah. Prajurit yang terluka itu tidak mengenali kalau yang datang di kamarku ini adalah presiden Abraham Lincoln. Dengan susah payah, dia mencoba menjawab dengan suara lirih, dapatkah engkau membantu saya menulis sehelai surat untuk ibuku? Menarik sekali. Setelah tersedia pena dan kertas, presiden Abraham Lincoln dengan serius menulis apa yang akan dipesankan oleh prajurit anak muda ini. Segera prajurit muda yang terluka ini meminta tolong. Untuk kata-katanya ditulis sebagai sebuah surat untuk mama. Kepada mama yang tercinta. Ketika saya menjalankan tugas saya, saya terluka parah. Saya takut saya tidak akan berada di sisi mama lagi. Mama jangan sedih. Tolong bantu saya mencium Mary dan Johan. Tuhan memberkati mama dan papa. Menarik. Surat itu sudah ditulis. Namun keadaan prajurit ini sudah semakin sangat lemah. Dan tidak dapat melanjutkan perkataannya. Oleh sebab itu, presiden Abraham Lincoln membantunya menandatangani surat itu dan menambahkan satu patah kata. Abraham Lincoln mewakili anakmu menulis surat itu. Dan apa yang terjadi? Prajurit muda itu memohon melihat surat itu sekali lagi. Dan ketika dia membaca dan mengetahui siapa yang mewakili dia menulis surat itu. Dia sangat terkejut. Apakah benar engkau bapak presiden? Ben, tanya prajurit ini untuk meyakinkan. Bagaimana jawab presiden Abraham Lincoln? Benar. Saya adalah presiden. Abraham Lincoln menjawab dengan tenang. Kemudian dia bertanya lagi kepada prajurit muda ini. Apalagi yang bisa aku lakukan untukmu. Menarik. Prajurit muda ini berkata. Bisakah engkau menggenggam tangan saya? Prajurit ini memohon. Hal ini akan membantu saya menjalani sisa hidup saya di dunia ini. Dan lihatlah di kamar rumah sakit yang sunyi itu. Presiden Abraham Lincoln yang tinggi besar ini. Menggenggam tangan prajurit muda itu. Dan berkata dengan lembut dan dengan penuh perhatian. Serta mendorong semangat. Sampai maut menjemput prajurit muda yang malam. Saudara ku. Kisah ini mau mengatakan kepada saudara dan saya. Kehidupan juga tidak selalu dalam kondisi kita sehat-sehat di rumah. Bisa saja anggota keluarga kita mengalami kondisi sakit. Atau malah diri kita yang harus menjalani perawatan. Lebih-lebih dalam masa-masa pandemi virus COVID-19 seperti ini. Saudara ku. Mari. Saat-saat kita merasa cemas dan khawatir. Jangan sampai iman percayamu luntur di tengah jalan. Firman Tuhan saat kalam ini mau meneguhkan pengharapan iman kita. Mau mendorong semangat kita. Di saat aku khawatir. Aku harus tetap percaya. Aku akan ikut Tuhan Yesus sampai kapanpun. Kalau ini menjadi tekat hati kita. Saya mau mengajak kita sama-sama menyanyi sebuah lagu. Lagu yang kita kenal saya akan iringi dengan alat musik ukulelea. Lagunya Indah Mulia Bahagia Penuh. Indah Mulia Bahagia Penuh Bersandarkan lengan yang kekal Damai dan berkat sungguh milikku Bersandarkan lengan yang kekal Aman, aman Dari bencana dan sesal Aman, aman Bersandarkan lengan yang kekal Tidak ada ku cemas Takut pun enyah Bersandarkan lengan yang kekal Bersandarkan lengan yang kekal Aman, aman Dari bencana dan sesal Aman, aman Bersandarkan lengan yang kekal Aman, aman Dari bencana dan sesal Aman, aman Aman, aman Bersandarkan lengan yang kekal Amin Amin Mari kita akhiri dengan doa penutup bersama-sama Bapak di sorga Terima kasih untuk firmanmu Terima kasih untuk kebenaran-kebenaran sabdamu Malam ini kami ingin berdoa Bagi anak-anamu yang di dalam kekuatiran menjalani hari-hari hidup Di tengah-tengah masa-masa pandemi seperti ini Tuhan hadirlah Tuhan dampingilah Tuhan teguhkan dan kuatkan kembali iman pengharapannya Bapak di sorga Malam ini kami teringat mendoakan sahabat-sahabat kami yang dirawat di rumah sakit Kami mendoakan teman-teman kami yang ada di ruang-ruang isolasi mandiri Tuhan jamahlah mereka Tuhan karuniakan berkat kesembuhan bagi anak-anakmu Kami mendoakan keluarga yang merawat dan terus mendoakan dari jarak jauh Tuhan kau yang memberkati dan kau tambahkan daya tahan tubuh yang baik Kami percaya ada banyak mujizat yang sanggup kau kerjakan Dalam pergumulan akan kesehatan anak-anakmu ini Kami juga berdoa Tuhan Bagi keluarga-keluarga yang terdampak karena pandemi ini diseputar urusan keuangan keluarganya Mari Tuhan kau yang akan bukakan banyak pintu berkat kembali mengalir dalam hidup mereka Kami mendoakan secara khusus bagi anak-anak kami yang menempuh pendidikan online Tuhan pun hadir dalam semangat belajar anak-anak kami Kami mendoakan dalam tugas-tugas pekerjaan yang harus diselesaikan dan dikerjakan secara online Tuhan pun menambahkan kegembiraan di hati kami semuanya Tuhan kehidupan kami, masa depan kami, hari tua kami Biarlah kami boleh tetap selalu mengikut Tuhan Bapak Bapak Amba serahkan semua anakmu Dimanapun kami berada Mengikut Tuhan Sampai selama-lamanya Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa bersama Haleluya Amin 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 Terima kasih.